Dari dulu hingga sekarang, seni reyok Simo Budoyo masih banyak diminati oleh masyarakat, seperti di desa Selorejo, kecamatan Bagor, sudah ada bertahun-tahun. Bahkan antusiasme masyarakat akan adanya kesenian asli Ponorogo ini juga masih tinggi. Uniknya, dengan adanya penampilan kesenian di halaman anggota DPRD Nganjuk, Yogi Dirgantara, dari Partai Nasdem, ia juga ikut joget Bujang Ganong, terlihat sekilas penonton heran, ada anggota Dewan yang bisa joget Bujang Ganong. Tak hanya itu, anggota Dewan ini juga sangat lihai dalam menampilkan tarian dengan luwes, bahkan ia juga menampilkan salto, bahkan ia juga mengangkat reyok, bergoyang dengan reyok di kepala. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yogi Dirgantara mengaku, sejak kecil senang dengan seni reyok, ia juga pernah ikut seni reyok yang ada di desanya. Meski telah menjadi anggota Dewan Kecintaannya kepada seni reyok tetap terpupuk, dan akan dijaga selamanya. Mas, Cak kapan belajar tari Bujang Ganong ini mas? Dari kecil, sebenarnya Mas kan sebagai anggota Dewan, kenapa kok masih bisa menari ini mas? Ya, sebetulnya bukan masalah terkait dengan Dewan, cuma kita sebagai pemuda Indonesia, kita harus selalu mau menjaga dan melestarikan pertama warisi budaya yang ada di Indonesia. Karena menurut kami, kebudayaan itu salah satu menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Kalau reyok ini sendiri dari mana Mas? Reyok ini berasal dari Selorjo, asalnya kesenian reyok dari Pono Hukum, tapi kebetulan ini di Selorjo juga tetap melestarikan kesenian reyok, jadi akan mengulah di Nganjuk ini reyok masih lestarikan. Apakah pernah menjadi anggota reyok ini Mas? Pernah. Pernah, sebelumnya dulu memang anggota reyok ini Mas? Kira-kira sampai kawan Mas, mencintai reyok ini Mas? Untuk selamanya. Selamanya? Ya. Dari Nganjuk, Siti Nurkolifah melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.